Ikolah Edi Hartono, seorang pria berumur 21 tahun, pelaku penggelapan duit perusahaan senilai 110 juta rupiah yang berhasil diringkus polisi. Penangkapan pelaku penggelapan ikol ditangkap aparat kepolisian atas laporan Supervisor Perusahaan CP Abadi Baru Benamo John. Pelaku dilaporkan karena tidak menyerahkan duit tagihan dari konsumen ke perusahaan tempat dirinya berkeraja. Pelaku Edi Hartono mengaku penggelapan duit perusahaan la lima bulan ditekuni. Duit yang digelapkan tersebut digunakan untuk pembayaran kekalahan judi online. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan resi transfer judi online dan kuitansi pembayaran dari konsumen. Lima bulan. Ini awalnya kita melakukan aksi ini. Untuk main-mainan aja. Untuk mainan aja? Iseng-iseng aja ya. Sejak pertama sekali, nage apa sudah semula apa apa apa-apa kerja? Mana timbulnya? Saya kerjakan di sini bulan 7 masuk. Bulan 7? Bulan 8 saya masih di area Jambi. Bulan 9 awal saya di sini. Kapolsek Jambi Timur melalui penyidik pembantu Bripka Sulis Tiano mengatakan pelaku idam melakukan pelawanan saat ditangkap petugas. Untuk menanggungjawabkan pebuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372 atau 374 tentang penggelapan dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Atau yang bersangkutan mengakui kalau uang itu memang tidak ada, semua habis untuk judi angkai. Ancaman dong? Sementara ini kami terapkan pasal 372 atau 374 penggelapan atau penggelapan dalam jambatan. Berapa tahun dong? Ancaman maksimal lima tahun. Terima kasih.